Halo teman-teman semua selamat datang lagi di channel aku aku buat kencana Nah teman-teman aku baru jari teman-teman di luar jadi tadi aku keluarin beri minyak goreng kebetulan minyak goreng aku udah habis teman-teman ya jadi aku mau taruh minyak goreng aku di botol aku yang biasa nah ini sih botol satu liter teman-teman ya jadi nanti masih sisa setengah aku simpan di bawah aja nah ya teman-teman ah ini awamnya tangan aku punya udah ganti teman-teman warna-warna cat kukunya teman-teman ya ini aku sekarang pakai warna yang mana apa ya ini namanya ya kayak dia ungu tapi kayak dia abu-abu ini cakep banget umurnya muda banget gitu ya cakep banget aku suka banget tuh cantik banget teman-teman nih taripan ku sempat ganti apa-apa ya tadi malam mau aku habis mandi aku langsung bersihin kutek aku terus aku mau tidur itu aku pakai pakai kutek kuku aku biar besoknya tuh cepet kering maksud aku hari ini biar kering gitu ternyata hari ini dah kering temen-temen ya jadi ini dia temen-temen hasilnya cuman aku pakenya sendirian temen-temen ya jadi agak berantakan dikit cuman udah udah apa udah aku rapi-rapi gitu sekarang aku mau masak temen-temen ya mau nyanyain makanan buat anak aku soalnya tadi pagi aku baru aja abis dari pasar beli jajan buat sarapan pagi dan sekarang aku mau masak anak aku dulu kebetulan kemarin aku keluar makanya dimakan di luar dia pesen nasi goreng dan nasi goreng itu masih sisa kasan kalau dibuang di sana gitu loh aku bungkus bawa pulang dan aku langsung mau ngetim sekarang karena aku mau tambahin apa daun bawang peri sama telur jadi biar tambah fresh gitu loh temen-temen nah temen-temen ikutin keseran aku ya di depan aku temen-temen ya nah temen-temen ini aku gunting dulu minyaknya biasanya aku apa namanya aku beli satu liter cuman nanti yang satu liter tuh habis jadi aku beli ya sekarang dua liter aja jadi sisanya aku terdua wajar cuman ruangnya ke tempat ini mesti hati-hati kayak gitu temen-temen ya biar nggak beli potan aku potongnya kecil aja biar nggak beli potan gitu aku suka pakai minyak di botol gini tuang-tuang botol gini soalnya biar apa namanya biar makanya tiririd bukannya irid ya apa ya biar rapi gitu rapi aja gitu temen-temen kalau jatuh tuh dia nggak berantakan gitu aku bener masker dulu temen-temen ini lumayan penuh ya udah penuh terus ini masih sisa segini ya temen-temen ya lumayan lah nanti aku simpan di bawah nah temen-temen ternyata aku kedatangan lemari aku ke soalnya kemarin aku pesen lemari temen-temen ya tadi bapak-bapaknya yang punya toko lemari itu dateng jadi kemarin aku beli lemari sakit gitu temen-temen Seperti ini temen-temen ada kacanya juga ini aku mau taruh di sini temen-temen di belakang di samping-samping aku soalnya udah nggak ada tempat dan kebetulan ini plastik juga lemarinya jadi nggak terlalu berat banget buat aku tetep-tepernya nah temen-temen itu dia ya temen-temen aku udah dateng jadi sekarang aku lanjut masak temen-temen ya butăn-temen terus oh gimana i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku pakai masak minyak-minyak yang kemarin teman-teman ya hanya buat gue yang tahu kasihan kalau pakai masak minyak baru ini aku beli tahu tadi pagi cuman aku taruh di kulkas teman-teman ya ini tahunya biasanya dapat ini aku cuci ulang lagi teman-teman ya aku cuci ulang lagi biar ganti airnya gitu seperti ini teman-teman ya sambil nunggu tahunya matang sambil nunggu tahunya matang aku mau potong-potong terang bulat aku hari ini pingin yang pingin apa namanya pingin yang tinggal segini teman-teman ini udah mulai saya nggak mau ngunggu apa namanya naik itu teman-teman ya potong tempe ini taruhnya lumayan teman-teman ya ya tuh kalau musuh disuapin dulu dia mau biar antang gitu loh mamnya kalau mam sendiri itu dia jarang gini teman-teman nggak terlalu antang dia mam sendiri aku misu suapin sambil masak sambil suapin dia teman-teman aku mau ngecek tahunya dulu oh ya teman-teman aku sampai lupa masak nasi ini gari banget jadi nanti kalau udah matang sama aku mau masak nasi menurutku lapar aku mau cuci beras dulu teman-teman ya tempe tahu lengkap banget nih teman-teman lengkap banget potong di atas nah habis goreng tempe aku mau lanjut goreng telur buat teman-teman ya sekarang aku mau lanjut potong-potong ini teman-teman bersihin bawang, bawang putih sama bawang merahnya buat ini buat bumbu terong ya teman-teman aku mau lanjutkan aku motong bawangnya agak sedikit tebal-tebal teman-teman ya soalnya kalau enggak tebal-tebal aku rasa teksturnya juga kurang ya kalau buat sambal terong itu Hai itu teman-teman aku terlalu dekat banget iya sayang iya karena aku terlalu dekat banget teman-teman memotong bawangnya di mata aku perih ke orang lagi nangis gitu teman-teman ini resikonya seri banget sih seri banget sih nyari dapur tapi seru teman-teman karena aku suka banget berapa ya berkolaborasi berkolaborasi berapa ya berkreasi di dapur itu teman-teman kita lanjut lagi potong bawang putihnya ikutinya aku cuci dulu ini cabe aku bakal rendam ini aku taruh sini kenapa aku lebih suka pakai daun jeruk limau untuk masak soalnya itu rasanya bikin nagih teman-teman ya aromanya itu lebih nagih kita ruangnya di air yang mengalir teman-teman ya aku taruh sini sini aja ini teman-teman hidung aku ini kayak apa ya hidung aku ini kayak mampet memperkenapa mampet itu temen tadi cabainya itu terlalu musuh ke hidung aku sampai aku nggak kuat banget sekarang aku melanjut masak terongnya aku mau tuang minyaknya ke sana terus aku pakai minyak baru teman-teman ya gue buat masak sayur terong ya buat sambal terong jadi aku suka banget kalau memisah itu pakai minyak yang lumayan banyak Oke kok tadi, sorry bawang merah teman-teman ya Oke disana kita buang, masih setiap waktu tujuan Sampai dia bener-bener layu teman-teman ya Sambil nunggu terongnya layu, aku cuci tanggungan polanya Biar semuanya berjalan Aku suka banget pakai ketumbar bumbu ini Kaldu ayam yang tidak merasa Merica bukit Terus aku kasih gula pasir Lihat, angkat sekarang Ini ngasih jagungnya Nah teman-teman, ini aku sudah selesai masak Ini sambal terong aku Ini telur, ini sambal kandalan aku Sambal terasi yang kemarin Aku ini baru teman-teman ya Karena sambal terasi itu sudah habis duluan yang pertama aku buat Ini yang baru kemarin aku buat Terus ini ada tahu goreng Ada sejagung sama ada tempe goreng Sekarang aku mau makan dulu teman-teman ya Hai teman-teman semua, aku sudah selesai masak Sekarang aku mau makan masakan aku teman-teman Nih, aku sudah cuci tangan teman-teman ya Kuku aku sudah bersih Terus cat kuku aku ini manis banget Aku suka banget lihat cat kuku aku teman-teman Makan pakai cat kuku Seru banget kayaknya teman-teman ya Sekarang aku mau makan dulu teman-teman ya Aku sudah excited banget buat makan apa yang aku masak Ini benar-benar nikmat banget teman-teman Sebelum makan aku mau berdoa dulu teman-teman ya Biar makanannya enak kasihnya dan kenyang Kenyang purul aku Mari kita berdoa Berdoa selesai Nah aku minum air dulu teman-teman Ini hidung aku agak pila dikit teman-teman Karena tadi itu tajam banget aroma cabai yang Apa namanya yang aku potong tadi Aku rendem Tuh Gimana ngiler gak kalian teman-teman Aku mau makan dulu teman-teman ya Nih aku mau cobain terongnya Sambal terongnya Pakai cabainya dulu teman-teman Ini sambal terong pakai cabai Kasih nasi jagung Hmm Suapan pertama buat kalian Nih tuh teman-teman Enak banget teman-teman Bener-bener enak banget rasanya Ini aku munculin tahu Pakai sambal andalan aku yang biasa Hmm Hmm Nikmatnya kemana-mana teman-teman Hmm Hmm Daun Yuk dimonya Nggak boleh ada yang tersisa teman-teman ya bumbunya itu Soalnya rasanya enak banget Sekarang aku mau pakaian telur Sambal-sambal terong Wah Ini teman-teman enak banget teman-teman Lihat nih Huh enak banget teman-teman Hmm 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 apalagi tekstur tempenya ini kering-kering gimana tuh temen-temen enak banget crunchy-crunchy gimana tempenya tuh ada banget tepuknya tempenya enak temen-temen hari ini menu andalan aku yaitu sambal terong temen-temen ya jadi di video aku yang kemarin menu andalan aku yaitu sambal terasi ulek cabainya enak banget aku suka agar kalau goreng telur itu teksturnya ya kayak gini temen-temen ya enggak terlalu kering soalnya aku enggak suka terlalu kering teksturnya nikmat banget temen-temen kalau aku itu makan pakai kutek rasanya cantik itu lebih temen-temen ya padahal aslinya biasa aja kalau makan pakai kutek itu kayak berasa cantik aja gitu temen-temen makanya aku juga banget makan pakai kutek suapan besar nih suapan besar nih telongnya masih kayak gini gak terlalu matang banget dan dan sisa-sisa di tangan ini jangan sampai terlupakan teman-teman ya karena ini yang lengkapi kenikmatan makanan itu tuh habis teman-teman ya habis aku mau nemen dulu teman-teman ya nah buat teman-teman semua terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nemenin aku sampai habis video aku teman-teman ya sampai ketemu di next video teman-teman ya sampai ketemu di kutek baru aku akan nyoba ganti-ganti kutek setiap aku buat video teman-teman ya oke teman-teman semua sampai ketemu dadah ketemu di kutek